oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada video kali ini kita akan membahas ta'qid al-mat bimayus bihu ad-sam dan ta'qid ad-sam bimayus bihu al-mat nah perkenalkan nama saya Irwan Satyawan dari 20 PBA 2 nah kita masuk pada pengertian pada pengertian ta'qid al-mat bimayus bihu ad-sam dan ta'qid ad-sam bimayus bihu al-mat nah yang pertama itu ta'qid al-mat bimayus bihu ad-sam merupakan salah satu jenis uslub badi yang bertujuan untuk memperindah makna secara leksikal uslub ini bermakna menguatkan pujian yang menyerupai celahan nah menurut Ali Jarim dalam kitabnya Balagatul Wadiah memberikan definisi nah adalah memperkuat pujian dengan kalimat yang menyerupai celahan dan yang kedua ta'qid al-sam bimayus bihu al-mat merupakan pemberian sifat jelek terhadap sesuatu kemudian datang lagi sifat jelek yang kedua menggunakan huruf istisna dalam ilmu badi disebut perkuat celahan dengan kalimat yang menyerupai pujian menurut ini adalah definisi memberikan Al-Jarim Mustafa Ali memperkuat celahan dengan kalimat yang menyerupai pujian oke kita masuk pada pembahasan nah ta'qid al-mat bimayus bihu al-sam terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama mengecualikan sifat pujian dari sifat celahan yang dinafikan jenis yang pertama ini berupa mengecualikan sesuatu hal atau suatu sifat yang terpuji dari sifat celahan yang dinafikan dalam ungkapan keseharian kita sering mendengar ungkapan atau ucapan seseorang seperti ini dia tidak bodoh tapi dia seseorang yang cerdas ungkapan seperti inilah banyak kita temukan dalam bahasa arab baik dalam syir maupun natsar ibnu rumi pernah berkata artinya tidak ada cacat padanya selain mata tidak tidak akan melihat orang yang serupa dengan dia pada prinsipnya siir di atas merupakan pujian sebuah pujian kepada orang yang dipujanya maksud ucapan tersebut atau maksud ucapan penyair di atas adalah pada orang yang dipujanya tidak ada cacatnya tidak ada cacat di dalam dirinya tidak ada dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya nah itu adalah bentuk pujiannya atau makna daripada syair tersebut ada pun contoh lain dalam Al-Quran Surah Al-Waqiyah ayat 25 dan 26 nah artinya mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia nah dia tidak akan dia tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa akan tetapi mereka mendengar ucapan salam nah itulah contoh di dalam Al-Quran pada surah Al-Waqiyah ayat 25 dan 26 selanjutnya yang kedua selanjutnya yang kedua menetapkan sifat pujian bagi sesuatu setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti saat pujian yang lain nah menetapkan sifat sanjungan terhadap sesuatu dan sesudahnya didatangkan perangkat pengecualian yang diikuti oleh sifat sanjungan lain yang dikecualikan dari semisalnya nah contohnya untuk bentuk kedua ini adalah sebagai berikut aku orang Arab yang paling pasti hanya saja aku ini orang kureis nah pada contoh di atas kita dapatkan bahwa Rasulullah s.a.w. menyipati dirinya dengan sifat untuk pujian yaitu bahwa beliau adalah orang Arab yang paling pasih namun setelah itu beliau mendatangkan huruf istisna maka pendengar akan menjadi bingung dan beranggapan bahwa beliau akan menyebutkan kata-kata yang tidak menyenangkan setelah huruf istisna akan tetapi kondisi yang demikian segera normal normal kembali begitu beliau menyebutkan sifat yang terpuji yaitu bahwa beliau adalah orang kureis dan orang kureis adalah kabilah orang Arab yang paling pasih tidak diperselisihkan dengan demikian mendatangkan huruf istisna dan kata-kata berikutnya justru memperkuat pujian pada kalimat yang pertama yang dengan uslup yang telah dikenal umum demikian juga halnya contoh yang kedua uslup yang demikian disebut dengan menguatkan pujian dengan kalimat yang menyerupai celahan nah selanjutnya takit atsam abimayus bihu almat juga terbagi menjadi dua macam yaitu yang pertama mengecualikan sifat celahan dari sifat pujian yang dinafikan nah mengistisna dari sifat celahan yang dinafikan dari sesuatu dari suatu sifat pujian dengan memperkirakan masuk padanya atau mengecualikan sifat celahan dari sifat pujian yang dinafikan ini contohnya fulanu la khairi fihi ila illa annahu yasi'u illa man ahsanu man ahsana ilaihi nah sifat sifat tidak mempunyai kebaikan kecuali dia suka menjelekkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya kata-kata tiada kebaikan sipulan itu adalah sebuah celahan lalu diikuti dengan kata-kata suka menjelekkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya sepintas lalu merupakan pujian padahal itu adalah sebuah celahan kita menambah celahan nah ada pun contoh dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 31 sampai 32 yang berbunyi wala soddaka wala sollah walakin kithaba watawallah karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau menjalankan sholat tetapi dia justru mendustahkan Rasul dan berpaling dari kebenaran itulah contoh di dalam Al-Quran yang mana yang pertama dia tidak membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau menjalankan sholat tetapi dia justru mendustahkan Rasul dan berpaling dari kebenaran jenis yang kedua ini yaitu menetapkan sifat celahan di atas sesuatu mendatangkan huruf istisna dan diikuti sifat celahan yang lain menetapkan sifat celahan lalu diikuti dengan istisna dan mengandung celahan lagi contohnya ia adalah orang yang kotor lidahnya hanya saja dadanya merupakan tempat berkumpulnya kedengkian pada contoh di atas pembicara memberikan sifat yang jelek kepada seseorang ungkapan yang digunakan adalah badi ullisani ia orang yang kotor ucapannya kotor lidahnya setelah didatangkan huruf istisna yang memberi kesan akan datang sifat yang terpuji setelahnya namun kenyataannya lain pembicara mendatangkan sifat yang jelek kepada orang tersebut ungkapan yang digunakan adalah sodrohu majema'al adgoni dadanya penuh dengan kedengkian sifat jelek yang kedua ini tentu akan memperkuat sifat jelek yang pertama itulah contoh sifat dari otogenis yang kedua nah mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan atau pembahasan kita pada video kali ini semoga dan harapan kami semoga kita bisa menambah wawasan pada pengetahuan ilmu balak sekian akhirul kalam syukran ala ihtimamikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih